Kita semua pasti banyak yang gak menyadari, jika kemenangan 3-2 atas Vietnam di semifinal SEA Games kemarin. Semua golnya dibuat oleh pemain-pemain yang gak bakal pernah kita prediksi akan menjadi pahlawan untuk timnas Indonesia. Sehingga muncul pertanyaan yang cukup membuat penasaran, apakah Indra Shafri sebenarnya bisa melihat masa depan? Di latihan semifinal ini Garuda muda unggul dulu di menit ke-9, oleh sundulan Maut Komang Teguh. Lalu di menit ke-36, sundulan Muin Fantum berhasil untuk menyamakan skor. Fitnas Indonesia kembali unggul di menit 53 lewat kaki stopper Muhammad Ferrari. Namun sayangnya di menit 79 skor kembali imbang lewat gol gunung diri Bagas Kapra. Untungnya di ujung laga di menit 95, gelandat Taufani Muslihuddin menjadi pahlawan lewat tendangan jarak jauhnya. Sekarang kira-kira kenapa muncul pertanyaan apakah Indra Shafri memang bisa melihat masa depan? Karena udah beberapa kali terjadi, pemilihan pemain yang dilakukan olehnya seringkali cukup aneh dan gak rasional, namun pemain-pemain yang dipilih Indra Shafri tersebut justru akhirnya bisa menjadi pahlawan. Di laga pelawan Vietnam ini, dipilihlah Komang Teguh untuk mendampingi back tengah yang menjadi nomor satu yaitu Rizky Rido, sebagai duet back tengah. Padahal jika kita lihat catatan bermainnya, Komang seharusnya hanya back tengah pilihan ke-4, atau yang paling buncit. Alfi Andra Dewangga sepertinya yang jadi pilihan nomor dua, karena menjadi back tengah di laga pertama melawan Filipina. Lalu Muhammad Ferrari yang jadi pilihan ke-3, karena sempat mendampingi Rizky Rido di laga kedua melawan Myanmar. Komang Teguh sendiri baru bermain di laga ketiga saat menghadapi Timor Leste, sehingga gak salah jika kita anggap dia hanya back tengah pilihan ke-4. Tapi secara mengejutkan, Indra Shafri justru memilih Komang untuk bermain sejak awal di laga segenting semifinal ini. Kemudian siapa yang menyangka, justru Komang bisa membuat gol pembuka melalui sundulan di menit ke-9. Cukup menarik, tapi apakah hanya itu aja? Ternyata tidak, karena di awal babak kedua keputusan cukup aneh kembali diambil oleh Indra Shafri. Dia menarik keluar pemain tengah Ananda Raihan dan memasukkan Taufanimus Lihuddin, walaupun kita semua tahu jika Raihan bermain cukup baik di babak pertama. Selain itu, Komang teguh juga mengalami cedera dan harus digantikan oleh pemain lain. Dia memilih untuk memasukkan Muhammad Ferrari daripada menarik mundur Alveandra Dewanga. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Muhammad Ferrari ternyata berhasil membuat gol kedua Garuda Muda di menit 53, setelah berhasil membelokkan tendangan Marcelino Ferdinand. Gak selesai di situ, di saat-saat genting di menit 95, siapa yang mengira jika ternyata Taufani juga menjadi pahlawan lewat tendangan jarak jauhnya. Jika dirunut ke belakang, rupanya keputusan-keputusan aneh Indra Shafri seperti ini gak terjadi di game ini aja. Di laga pertama saat melawan Filipina, Irfan Jauhari yang seorang winger dimainkan sebagai striker di babak kedua. Padahal masih ada titan agung yang berposisi asli sebagai striker di bangku cadangan. Irfan Jauhari pun lantas membuat gol penting di menit 89, yang gol tersebut menuntaskan perlawanan Filipina sepenuhnya. Pergantian pemain yang super tepat, yang sepertinya gak bisa hanya disebut kebetulan, juga terjadi di laga kedua melawan Myanmar. Adada Raihan yang baru dimasukkan dan total hanya bermain 23 menit, ternyata bisa membuat dua asis. Asis pertama Raihan dibuat untuk gol yang dicetak oleh Fajar Fathur Rahman di menit 73. Kemudian asis kedua Raihan dibuat untuk gol yang dilesakan oleh Titan Agung di menit 89. Terlepas benar atau tidaknya perihal Indra Shafri bisa melihat masa depan, yang jelas dia udah bisa melampaui pencapaian Shintai Yong di SEA Games tahun lalu. Menurut kalian apakah kesaktian Indra Shafri kali ini, akan bisa melepas dahaga medali emas buat timnas Indonesia? Klik like dan subscribe, lalu nyalakan tombol lonceng untuk selalu dapat update terbaru dari channel Dribble 9 ini.